Penggilingan padi satake adalah penggilingan padi yang simple dan praktis karena penggilingan padi ini tidak perlu ribet lagi hanya tinggal masuk padi setel 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 langsung jadi karena penggilingan padi jenis ini adalah penggilingan yang sudah diset satu unit yang sudah menyatu pemecah kulit dan pemoles beras dan juga mesin satake ini bisa dikerjakan sendiri tanpa menggunakan karyawan banyak dan hasilnya tidak kalah dengan mesin-mesin yang besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali teman-teman semua khususnya teman-teman para penggilingan padi dimanapun kalian berada mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sukses dan juga saya ucapan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel pada kesempatan kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua mengenai penggilingan padi satake simple dan praktis mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama mesin ini apalagi pengguna mesin ini mesin satake adalah mesin yang praktis yang tidak perlu ribet untuk penyetelannya hanya masuk padi langsung tinggal setel-setel saja sudah langsung jadi beras dan penggilingan padi ini bisa dikerjakan sendiri dan hasilnya tidak kalah dengan mesin-mesin yang lain tetapi teman-teman semua dalam hal ini teman-teman semua bisa membedakan ataupun bisa menilai sesuai dengan kebutuhan kita dari mesin yang otomatis ataupun yang simple dan praktis ini kalaupun kita bedakan dengan mesin yang terpisah ini tergantung kebutuhan kita masing-masing video kali ini saya akan membalas ataupun sharing mengenai pertanyaan dari mas eddy ajah dari madura komentarnya adalah saya punya mesin giling padi merek satake SB10D kenapa setiap kali giling berasnya selalu jelek padahal saya sudah ganti spiral ama milingnya mohon bantuannya nah itulah komentar dari rekan kita ataupun dari saudara kita mas eddy ajah dari madura dia adalah pemakai satake SB10D yang mana mas eddy ini mempunyai keluhan sudah lama dia berkomentar dia mengirimkan WA sama saya katanya mengeluh sudah mencapai 6 tahunan berasnya selalu keluar gabah dan tidak bersih padahal dalamannya sudah diganti mulai dari miling spiral dan sarangan tapi tetap hasilnya seperti itu yaitu banyak gabah yang keluar yang ikut sama beras nah padahal ini teman-teman semua yang sama pengguna satake SP10D mungkin keluhan dari mas eddy ini bisa kalian membantu untuk menjawab pertanyaan dari mas eddy ini saya disini berharap untuk mengasih solusi yang terbaik untuk mas eddy yang dari madura nah seperti ini teman-teman semua mesin satake pemilik mas eddy aja madura adalah 6 tahun sampai sekarang pengilingannya tidak bisa dipergunakan karena terus-terusan keluar gabah yang ikut sama beras padahal semuanya ini sudah diganti mulai dari miling spiral dan sarangan sudah diganti semua tapi tetap masih keluar saja gabah nah sekali lagi untuk teman-teman semua saya harap dan saya mohon untuk berkomentar di kolom komentar di bawah mengenai keluhan mas eddy ataupun untuk perusahaan satake supaya memberikan masukan kepada mas eddy mengenai keluhannya masalah satake ini kenapa saya kali ini memposting masalah satake salah satunya adalah keluhan dari mas eddy karena sebetulnya sudah banyak para komentar sama saya yang dari sulawesi yang dari kalimantan juga mungkin kalaupun saya tulis itu sudah banyak sekali para komentar nah kali ini ada juga yaitu komentar dari mas eddy yang terpaksa saya posting videonya karena mas eddy selain dari komentar juga mengirimkan videonya lewat WA nah saya mohon dengan hormat dan dengan sangat kalaupun kebetulan menonton disini baik dari perusahaan satake ataupun anak perusahaan dari satake untuk memberikan komentar yang terbaik karena sekali lagi saya memposting ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pengguna dari satake yaitu tadi yang sudah saya katakan beberapa orang yang belum saya jawab nah kali ini saya hanya menjawab komentar dari mas eddy yaitu untuk jawaban untuk semua nah sekali lagi kepada teman-teman semua yang sama menggunakan mesin jenis ini untuk memberikan komentar di bawah nah sebetulnya tadi sudah saya katakan mesin satake apalagi jenis yang model terbaru itu adalah lebih praktis dan lebih simple kita tinggal menyetel-menyetel aja tidak perlu ribet dan bisa dijalankan sendiri karena mesin satake ini sudah disetting satu unit adalah sudah otomatis tetapi sekali lagi untuk teman-teman mungkin untuk pengguna pengusaha ataupun usaha yang untuk mengejar target ada yang memilih mungkin yang terpisah karena yang terpisah mungkin berbeda pertama dari kapasitas dua kecepatan dan juga sistem pengolahannya bisa kita rekayasa nah teman-teman semua khususnya para pengguna penggilingan padi nah untuk mas Eddie saya ucapkan banyak terima kasih anda sudah menulis di kolom komentar di bawah saya ucapkan banyak terima kasih anda sudah menonton video saya dan sudah mengirimkan videonya yang sangat panjang lebar dan bisa dimengerti mudah-mudahan usaha mas Eddie dan penggilingannya cepat jalan dan usahanya cepat berkembang dan pesat disini saya akan memberikan sedikit masukan masalah komentar dari mas Eddie katanya gabah selalu ikut ke beras nah kalaupun saya lihat dari videonya dari mas Eddie mungkin mas ya sistem pengolahan disini mas mungkin kurang gencetan dari sistem PK-nya ataupun pecah kulitnya untuk pecah kulitnya supaya ditingkatkan supaya lebih bersih nah untuk penyetelannya sangatlah mudah untuk Satake SB10D ini hanya tinggal memutar aja bagian rollnya yang ada di depan itu yang tiga itu ya itu hanya diputar saja mengikuti searah jarum jam supaya menghasilkan hasil pecah kulit yang benar-benar maksimal supaya nantinya begitu masuk ke poles si beras itu akan langsung bagus dan bersih mungkin komentar saya ataupun jawaban saya dari komentar mas Eddie seperti itu karena kalaupun sistem pemecah kulitnya mesin jenis apapun koles hasilnya pasti akan bagus karena walaupun satu unit sudah disatukan dari Satake ini untuk pengaturan pengaturan dalaman ataupun yang lain-lain itu tidak jauh berbeda dengan mesin yang secara terpisah seperti itu hanya untuk mesin jenis ini adalah kapasitasnya kecil jadi Pak Eddie kalaupun untuk mengejar target itu tidak bisa diperbesar mas Eddie jadi kita hanya kecil-kecil saja yang penting hasilnya bersih kalaupun diperbesar nantinya hasilnya akan kurang sempurna karena kapasitas mesin ini tidak bisa besar ataupun mengejar target walaupun kita punya order yang lebih banyak nah itu jawaban dari saya mas Eddie mudah-mudahan puas dan juga saya juga mengharapkan dari teman-teman yang lain untuk memberikan komentar di bawah mengenai komentar mas Eddie dan juga buat teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya yang sudah mengirimkan nomor-nomor WA sama saya semuanya sudah saya tulis insya Allah nanti suatu saat pasti akan saya hubungi dan sekali lagi mohon di dalam memberikan satu komentar berkomentar yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan orang banyak supaya saya bisa mengangkatnya komentar kalian sebagai konten youtube dan juga saya ucapkan untuk semua teman-teman yang selalu support ke channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga untuk saudara kita yaitu Om Pardi Purnawan yang selalu hadir di setiap video saya yang selalu berkomentar di setiap video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mudah-mudahan Om Pardi usahanya maju sukses dan sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga dan saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah menonton video saya dari awal sampai akhir mudah-mudahan video ini bermanfaat ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya sampai jumpa di video berikutnya wabillahi topik wa'idhaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati